Hai semua, di video kali ini saya akan masak seafood gonggong beserta sambalnya dimana seafood gonggong ini adalah khas seafood dari Kepulauan Rio jadi teman-teman kalau berkunjung ke Kepulauan Rio tempatnya di Batam itu sangat mudah menemukan seafood ini karena banyak dijual di restoran seafood yang menjual menu seafood gonggong ini Hai dan cara makannya disini kayak ada capitnya gitu nah langsung saja ini ditarik pelan-pelan biar nggak putus nah dagingnya seperti ini ini enak banget kemudian dicocol ke sambalnya lalu kita makan nah ini capitnya dibuang aja karena ini keras jadi langsung saja ke proses masaknya disini saya udah didihkan air ini untuk rebusan pertama jadi langsung saja gonggongnya saya masukkan nah ini tadi airnya sudah mendidih terus saya matikan karena ini rebusan pertama jadi mau saya angkat dulu kemudian sisihkan dan masak air baru kemudian dikasih rempah-rempah seperti jahe serai longkuas dan daun salam kemudian dikasih garam setelah itu masukkan lagi gonggongnya rebus hingga matang untuk temen-temen yang belum bergabung di channel ini silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya nah kemudian saya tutup masak selama kurang lebih 5 menit dan ini udah 5 menit ini airnya bener-bener bersih nggak ada lendirnya karena ini prosesnya dua kali rebus jadi air yang keduanya nggak ada lendirnya sama sekali kemudian mau saya angkat dan tiriskan hingga airnya turun dan selanjutnya saya akan bikin sambalnya untuk sambalnya disini ada cabe rawit cabe keriting merah terasi garam gula pasir dan juga air asam jawa nah ini air asam jawanya udah saya saring langsung saja masukkan kemudian diaduk-aduk dan masukkan ke mangkuk kecil dan ini gonggongnya udah saya tiriskan dan airnya juga sudah turun jadi ini gonggongnya udah siap makan dan sekian di video kali ini semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati